Rumah Kido TV, stay healthy and happy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Nah, kenapa kita kemudian menghadirkan Pak Wicak? Karena kita melihat konsep kata tangguh ini penting Tetapi sepertinya masih banyak yang belum tahu gitu ya Bahkan banyak bertanya-tanya Tangguh maksudnya apa? Kayak semen apa gitu kan? Tangguh gitu kan? Atau seperti apa gitu? Kalau bahasa Inggrisnya sih gampang, sederhana, resilient gitu ya Tapi di dalam bahasa Indonesia, di Indonesia itu ada dua yang pernah ikut bagian daripada resilient city di dunia Yang pertama itu Semarang, mereka menyebutnya kota tangguh Yang kedua Jakarta, mereka menyebutnya kota berketahatan Jadi namanya beda tetapi dalam bahasa Inggrisnya sama Sehingga malam ini kita inilah menghadirkan kebetulan tadi Karena bukunya ada, nah kita akan difokus tentunya berbicara mengenai konsep kota tangguh ini Dan terutama menariknya karena Pak Wicak ini mengkaitkan dengan kasus nyata gitu Itu pandemi kan gitu ya Pak Wicaknya Bukan sekedar teori kota tangguh Tetapi dikaitkan dengan keadaan yang terjadi ketika kemudian ada pandemi Jadi ini menarik Kenapa penting, kemudian konsep kota tangguh seperti apa Kemudian ada pandemi Ini kan kira-kira menguji konsep kota tangguh itu Kemudian apa yang terjadi dengan kota kita setelah kemudian pandemi terlalu Apakah ada perubahan, sikap, dan seterusnya Dan tentu juga mungkin menarik juga Kalau ada pasien yang nanya Memang ada kota tangguh di dunia ini? Ya kan, ada nggak contohnya? Nah, itu kira-kira yang akan kita bincangkan malam ini Dan itu ada semua sebenarnya di bukunya Tetapi akan lebih menarik kalau kita dengarkan langsung dari yang menulis Nah, tapi sebelumnya saya ingin nanya dulu nih ke Pak Wicak Pak Wicak, bisa cerita sedikit dong Atas belakangnya Pak Wicak, pendidikannya, dan kemudian pengalamannya Dan yang menarik gini Pak Saya selalu mau nanya dari dulu nih Pak Itu kenapa namanya ruang waktu tempat kerjanya Pak Wicak? Itu kan namanya apa, permai atau apa Kenapa ada ruang waktu? Menarik loh Pak Sangat-sangat menurut saya, sangat indah namanya gitu Nah, silakan Pak Wicak Sebelum mungkin nanti kita mendengarkan penjelasan Pak Wicak Mengenai kota tangguh dan hal-hal yang terkait dengan pasca corona Silakan Pak Wicak Ya, terima kasih Pak Oswar Selamat malam Bapak-Ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang ini diundang dan merasa terhormat diundang di RKTV Tadinya saya pikir RK ini ada kaitannya dengan yang lagi kampanye Ternyata rumah kita Jadi rumah kita TV ya Saya kira ini platform yang cukup bagus Untuk kita berbincang-bincang agak santai lah Kurang lebih begitu Nah, tadi Pak Oswar minta saya memperkenalkan diri Jadi saya dulu sekolah di ITB itu arsitektur sebenarnya Malah sebenarnya pengennya seni rupa awal-awalnya itu Tapi artinya sih arsitektur Tapi karena begitu lulus saya dicemplungin ke proyek BSD Bumi Serpong Damai Terus disuruh belajar mengenai kota baru Akhirnya malah masuk ke dunia perkotaan gitu ya Terus akhirnya nyambungnya di Berkeley itu City and Regional Planning lah Kurang lebih kayak planologi gitu Pak Oswar itu ya Jadi udah Terus dari situ ternyata menarik juga ya Isu-isu perkotaan itu Habis itu nyemplung di situ Banyak mempelajari terlibat Baik dari segi praktek Nyoret-nyoret Maupun lebih banyak analisa Kemudian nulis-nulis dituangkan dalam buku Jadi pembicaraan nih sama Pak Oswar di berbagai tempat bareng terus Dari Myanmar sampai kemana gitu Jadi Nah kemudian saya melihat sebenarnya ada ini apa namanya Satu kerjaan yang jarang orang melakukan dengan Artinya menjadi poin utamanya gitu Orang sering-sering kerjaan ini dilakukan sampai lalu Yaitu knowledge worker Jadi knowledge worker ini saya Definisikan sebagai orang yang Berusaha Belajar dari tempat lain Kemudian menceritakan itu kepada yang lain lagi gitu ya Seringkali di pemerintah itu Banyak studi Banyak orang pintar Tapi karena kesibukan Dan seringkali ada mutasi segala macam Pengetahuan atau pengalamannya itu tidak terinstitutionalize gitu Jadi beberapa kali ada pengalaman Misalnya nih tempatnya Pak Oswar itu Bapenas Terus ada yang Saya dihubungi Terus nanya-nanya Terus saya bilang Loh itu di Bapenas kan ada studinya Ada gini-gini segala macam Udah lupa karena yang studi itu udah Udah jadi deputy Udah Udah pinggang Ceritakan ke tempat lain gitu Dan kebetulan juga Banyak diundang Sampai Ke Vietnam Dalam suatu kurun waktu Dua tahun Balik-balik ke Vietnam Banyak bercerita Ini segala macam gitu Peran knowledge hub itu yang Knowledge worker itu yang saya lakukan Kan berbagai negara lah kurang lebih seperti itu Jadi akhirnya Ya begini Kerjaannya Nah itu tadi kenapa ruang waktu ya Itu satu dimensi yang saya kira Apa ya Sangat penting untuk selalu kita ingat Kalau Benda yang Sesuatu yang paling tidak Bisa kita retrieve kembali Yang tidak renewable Itu kan waktu Waktu sudah hilang Sudah lewat Begitu saja gitu Dan Kita tuh harus selalu ingat Ruangnya juga gitu Kurang lebih gitu lah Ya dikarang-karang aja Akhirnya jadilah ruang waktu Keinginan Tahuan saya sudah terium Nih Pak Tapi gak ada hubungannya dengan ruang guru ya Pak Iya Sudah lama banget Semuanya mau pengen naik Tapi lupa mulu gitu Jadi malam ini saya sengaja Catat disini Tanyakan Apa itu ruang waktu gitu Ya kurang lebih begitu Itu dimensi Di dalam sustainability Yang seringkali Orang Orang hanya ngelihat di waktu Tapi gak Gak ingat di ruang Dan sebagainya gitu Kurang lebih begitu Jadi sebenarnya Misinya rumah kita TV ini Dengan misinya apa Kita sama Pak Kami ingin menangkap Apa namanya Pengatauan-pengatauan Yang tersimpan di kepala kita Masing-masing Untuk diungkapkan Sehingga Kita semua Bisa mengetahui Gitu loh Pak Gak tersimpan di kepala kita aja Jadi kira-kira misinya sama Cuman kita lewat TV Kalau Pak Wicak mungkin Lihat ruang waktu gitu Nah sekarang Pak Wicak Di ruang waktu apa Saya lihat ada Direktur Apa Judulnya Pak Direktur Chief Knowledge Worker Ya itu ngarang-ngarang aja Biar kelihatan keren Judulnya keren Pak Chief of Apa namanya Knowledge Worker Knowledge Worker Nah itu saya juga baru dengar Pada Knowledge Worker Nah Menarik Pak Nah Sekarang gini Pak Kan Kota Tangguh gitu ya Saya Waktu jembar-jembarkan Apa Apa namanya Player lah ya Kemana-mana Banyak yang nanya Kota Tangguh Kayak semen aja Tangguh gitu ya Emang Apa lagi nih Kan banyak yang lain Kan kota ini Kota ini Sekarang kota Tangguh Mungkin Malam ini Kita akan mendengarkan Dari Sedikit ada paparan ya Pak Wicak ya Ya Itu paparan ini Bukunya Pak Wicak Tapi saya satu pertanyaan Sebelum kita mulai Pak Wicak Menjelaskan paparannya Apa alasan Kemudian Pak Wicak Menulis mengenai kota Tangguh Kenapa Oh ini Sebelum itu ya Baik Jadi Ini Sebenarnya ini Versi kedua Dari apa yang saya Yang kami di ruang waktu Luncurkan Namanya Waktu itu Masih judulnya itu Kota Pasca Corona Tapi sifatnya grafis aja Supaya cepat keluar gitu ya Karena waktu itu Banyak sekali diskusi-diskusi Waktu pandemi itu Mengenai Kota itu Bakalan berubah New normal Segala macam gitu Apa Iya Seperti itu Nanti kita Membayangkan gitu Nah terus Waktu itu kita melemparkan Dalam bentuk grafis Kayak Buku tipis lah gitu Nah judulnya Kota Pasca Corona Banyak respon Dapat tanggapan Japri Apa segala macam gitu Itu ada di Websitenya Ruang Waktu Bisa di Di download juga Tapi Terus kemudian Dari respon-respon itu Dan setelah berjalannya Waktu Kita sudah lolos Dari pandemi Ternyata Yang disebut new normal itu Not so new normal Kita banyak yang kembali Kebiasaan-kebiasaan Lama segala macam gitu Nah disinilah Kemudian Kita jangan lihat Hanya pandemi aja Masalah Bencana itu kan Bisa macam-macam Nah terus Kita sama-sama belajar Mengenai Kota Tangguh Pak Oswar juga Banyak menulis Mengenai Kota Menjadi Kota Tangguh Pasca Corona Karena Memang Berangkatnya Dari Gagasan Pada waktu pandemi Yang kemudian Kita ingin Melihat kota itu Berubahnya seperti apa Tapi ternyata Ketangguhan kota itu Lebih luas Dari sekedar itu Kurang lebih Seperti itu Mungkin Kalau kita Saya coba langsung Dengan slide share Langsung ya Sebentar Itu ada Mas Amwazi Segala tetangga saya Pak ini diskusi Semuanya Di antara kita Iya Sudah Sudah masuk belum ya Sudah 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 Sisa dibuat ini Ini aja besar Iya Slide show nya Sebentar ini kok Kayaknya agak lemot Sudah Tuh kok malah Malah gelap Iya Sebentar Saya stop share dulu Balik lagi Ini juga Masalah teknologi Ini juga Iya Saya juga suka Suka Kesulitan Kalau mau Masih ini Bahan Kadang-kadang ini Apa namanya Kita harus sabar Jadi balik lagi Tadi Yaitu ceritanya Ada Sebenarnya ada Ada Versi yang lebih lama Namanya Kota Pasca Corona Tapi itu sifatnya Grafis aja Dan Ini Yang ini kita buatkan Versi yang naratif Gitu Kok mah jadi kedip-kedip Masihnya kedip-kedip ya Enggak ya Enggak Diklik dulu aja Dibuka alaman pertama Kok hilang Kok jadinya kayak gini Malah hilang Bentar Saya Saya tutup lagi dulu Maaf ya Ini Ini menguji ketangguhan Pak Menguji ketangguhan Betul Dan kesabaran Karena itu menjadi Kota tangguhan Emang harus sabar Menguji ketangguhan Kita semua Oh ini Di sini nih Jadi sambil Nunggu nih Sambil nunggu Pak Wicak Saya cerita juga Sebenarnya saya Sama Pak Wicak itu Sama-sama Waktu itu Mengembangkan konsep Jakarta Berketahanan Kira-kira sama lah Dengan kota tangguh Tapi kalau kota tangguh kan Semarang yang memilih Istilah kota tangguh Kalau Jakarta memilih Kota berketahanan Nah waktu itu Sempat hampir setahun lah ya Pak Wicak Bantu Bantu saya Waktu itu Dengan timnya Iya Pak namanya Ruang Waktu Di sini kayaknya ada Anggota timnya Ini saya lihat juga Siapa ada 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 Lita Lita Jadi buku ini memang Bukan melulu saya saja Yang nulis Jadi ini rame-rame Tim Ruang Waktu Ada Lita dulu Bantuin Pak Oswar juga Bahkan di beberapa Ocasian Lita sendiri yang Waktu diajak Pak Oswar Ke Singapura Kalau nggak salah Lita sendiri Bisa ikut Iya Waktu itu kan sempat Pak Wicak naik haji kan Itu Betul Oke Jadi ini kok Tapi kok nggak bisa Full ini ya Slideshow ya Coba saya cek Di sini Apa dibuka dulu Buka dulu baru Iya Pak tiap kali dibuka Jadi gelap Baru Malah hilang Iya Selalu tiap kali di Kalau nggak usah Slideshow Pak Wicak Tapi di ini aja Di Balik lagi aja ya Ya di Biasa aja Digidein aja Gidein Ini aja Nah di sini aja Ini nggak apa-apa Tapi alamat Keduanya Coba kita Iya Nah gini aja Gini aja ya Ya gini aja Nah gedein dikit Gedein dikit Gedein dikit Sudah cukup Jadi Kurang lebih seperti itu Ini nanti Bapak Ibu Ini outline-nya Sedikit cerita mengenai buku Tapi kemudian ada Konteks ini Sebagian konteks ini Ada yang ada di buku Ada yang tidak Tapi terus kemudian Konsep yang kami Karena ini bukan hanya saya Tapi kami ajukan Dalam konteks kota tangguh Yang berbasis pada pengalaman Pada waktu pandemi Jadi Di sini Latar belakangnya Ini respons ya Terhadap Tidak hanya ancaman Dan risiko bencana Tapi juga Banyak juga Hal yang semakin lama Semakin ketidakpastian ya Ketidakpastiannya Makin lama Makin tinggi Kan kita Semuanya Pasti sering dengar Ada fukal Ada bani Segala macam gitu Nah kita coba Gabung-gabungkan juga Di situ Sebagai ketangguhan Karena Pengalaman Di pandemi itu Kan Tidak ada orang yang Tau tiba-tiba Bisa kayak gitu Bisa menjadi sangat parah Seperti itu gitu Dan juga Mengingatkan Kepada kita semua Bahwa kota itu Bisa mati loh Di dalam Di awal-awal itu Kita ceritakan Yang namanya Kota itu Jangan menganggap Bahwa kota itu Akan selalu hidup gitu Karena ada juga Banyak kota-kota Yang mengalami Kemudian mati ya Karena faktor-faktor Baik karena alam Demografi Faktor ekonomi Ditinggalkan oleh Basis ekonominya Tapi juga bisa juga Karena keputusan politis Sudah tidak menjadi Ibu kota Atau apa Segala macam gitu Kalau Jakarta sih aman Tapi gak tahu Yang soal tenggelam Itu juga relatif Kita bisa cerita juga Tapi gak ada di buku ini Nah kemudian Pandemi COVID-19 itu Sebuah pengalaman Yang sangat mahal Bukan hanya Dari sisi ekonomi Tapi juga dari Jiwa yang hilang Sebagian adalah Orang-orang kita kenal Bahkan kita cintai Tentunya kita harus Belajar dari pengalaman itu Jangan dibiarkan Itu berlalu begitu saja Terus Kita kembali Ke business as usual Nah ini yang Agar supaya Salah satu pembelajaran Karena ini Dari sisi perkotaan Tentunya kita Harus Mampu membayangkan Kota itu mestinya Direncanakan seperti apa sih Dirancang seperti apa sih Dibangun bagaimana Dan dikelola Seperti apa Supaya bisa menjadi Lebih baik Lebih tangguh Dan lebih berkelanjutan Kurang lebih seperti itu Jadi ini merupakan Simbol Kebangkitan kita Di pasca COVID-19 yang Menurut kita Sangat mahal Sebenarnya Nah tentunya Kita tahu Bagi Teman-teman Yang banyak mempelajari Masalah kebencanaan Dan sebagainya itu Ada banyak Ragam bencana Di buku ini Juga diuraikan Baik dari sisi Ada yang Karena alam Ada yang karena Ulah manusia Dari alam itu Macam-macam Ada yang Karena geofisik Ada yang Apa namanya Biologis Dan sebagainya Ada macam-macam Dan sifatnya Juga ada yang Langsung Jeger Itu shock Yang langsung Guncangan Istilahnya Tapi ada juga Yang pelan 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 Kemacetan yang Terus-menerus Itu lama-lama Juga bisa menjadi Bencana juga Dan itu terjadi Kemarin di puncak Yang luar biasa Itu Padahal itu kan Nggak ujuk-ujuk Begitu Kemacetan itu Sudah terjadi Lama-lama Maka Akhirnya Terjadi juga Bisa menjadi Guncangan juga Nah Walaupun Diskursus Kota Tangguh ini Awalnya memang Dalam konteks Kebencanaan Namun di buku ini Kita Kaitkan juga Dengan kota sehat Karena Pada waktu Pandemi itu Kemudian juga Muncul Pemikiran-pemikiran Kota sehat itu Seperti apa Kebetulan juga Saya diminta oleh Bapak Penas Pak Pungkas Untuk memberi Masukan mengenai Kota sehat Yang Akhirnya masuk Di dalam beberapa Pemikiran Di rencana Induk IKN Gitu ya Nah itu sebagian Dari laporan saya Ke Pak Pungkas Direkturatnya Pak Pungkas Waktu itu Itu kemudian juga Saya Tentunya atas izin Pak Pungkas Kita Apa namanya Kita rujuk lah Di sini Nah ini Masuk lagi Ke beberapa Konteks Yang saya kira Penting Untuk kita Ingat kembali Ingatkan kembali Kita semua Bahwa kita ini Ada di Wilayah yang Rawan bencana Sejuta bencana Macem-macem Bencananya Bukan hanya alam Tapi juga Yang Buatkan manusia Ini Kalau data Di BNPB Pada tahun 2024 Sampai September Sekarang ini Itu justru Lebih banyak Banjir Tempat Bumi Padahal Belakangan Sering Tapi Ternyata Kalah Sering Dengan Longsor Banjir Cuaca Ekstrim Dan sebagainya Jadi ini Saya kira Satu Pengingat Bagi kita Semua Bahwa kita Kota-kota Kita Dan kita Masyarakat Kita harus Setiap saat Siap Dengan Adanya Bencana Saya Tidak Banyak Mempelajari Soal Megatrust Sedikit Sedikit Coba Tapi Belakangan Ada Banyak Saya Diskusi Siliwuran Tapi Karena Kesibukan Belum Sempat Memelotot Benar Tapi Mengingat Beberapa Kali ini Belakangan Terasa Gempa Dari Jawa Barat Sukabumi Dan sebagainya Itu Nah Ternyata Memang Ada Potensi Yang sangat Besar Itu Yang Ada Angka-angkanya Itu Angka yang Diperkirakan Bukan yang Sudah pernah Terjadi Mungkin Terjadi Di Daerah-daerah Sepanjang Laut Selatan Patahan Antara Benua Asia Dan Benua Australia Yang Yang Justru Indonesia Itu Ada Di Situ Jadi Ini Satu Tantangan Juga Bagi Kita Belum Lagi Perubahan Iklim Yang Juga Itu Akan Terus Menerus Dan Perlu Tindakan Untuk Menguranginya Mitigasi Maupun Juga Kita Sendiri Beradaptasi Untuk Mengadaptasi Dengan Adanya Perubahan Karena Itu Prentetanya Walaupun Ini Adalah Bencana Geofisik Tapi Bisa Juga Nanti Berubah Menjadi Bencana Biologis Misalnya Karena Makin Hangat Dunia Itu Kita Tidak Sadar Bahwa Sebenarnya Nyamuk Itu Bisa Makin Banyak Karena Nyamuk Itu Senang Dengan Kehangatan Dan Itu Bisa Merempet Bahkan Naik Ke Daerah Subtropis Dan Sebagainya Jadi Itu Yang Bahwa Satu Jenis Bencana Bisa Merempet Ke Jenis Bencana Lain Itu Menjadi Satu Hal Yang Perlu Kita Kita Sadari Kita Ingatkan Beberapa Buku Kita Rujuk Ini Yang Judit Rodin Itu Yang Resilience Dividend Itu Mengingatkan Kita Bahwa Kalau Kita Tangguh Kalau Kita Berketahanan Itu Manfaatnya Banyak Sekali Bukan Hanya Ekonomi Tapi Juga Manfaat Sosial Dan Dan Sebagainya Jadi Memang Satu hal Yang Ini Dari sudut Pandang Agak Ekonomi Namun Sebenarnya Menjangkau Masa Sosial Tapi Intinya Mengingat Kita Kita Nggak Usah Ragu-ragu Nggak Usah Wah Itu Ada Ongkos Untuk Membuat Kita Tangguh Dan Sebagainya Memang Harus Karena Ada Dividend Disitu Nah Kemudian Juga Buku Glaser Yang Bersama Dengan Dua Penulis Satunya Lagi Saya Nggak Terlalu Itu Juga Relatif Baru Bukunya Itu Survival Of The City Itu Menjadi Rucukan Pada Waktu Kami Menulis Kota Tangguh Pasca Corona Intinya Kan Apa Namanya Kita Mendorong Kota-kota Itu Semakin Compact Tapi Juga Ada Anjaman Dengan Compact Nya Itu Tetap Aja Sebenarnya Itu Apa Namanya Penting Untuk Mengarah Kesana Karena Kalau Bandingannya Kalau Sproul Dulu Waktu Selama Kita Covid Orang Membayangkan Akan Terjadi Deurbanisasi Kota-kota Menjadi Sprouling Segala Macem Tapi Ternyata Banyak Faktor Lain Yang Tetap Mendorong Pada Terwujud Tidak Kota-kota Compact Dengan Segala Risiko Yang Ada Namun Ada Manfaatnya Juga Dari sana Inovasi Terbentuk Dan sebagainya Dan sebagainya Karena Dan utamanya Adalah Peradaban Jadi Peradaban Yang Terus Berkembang Dengan Being Kota Yang Relatif Padat Dan sebagainya Nah ini Beberapa Ini yang Kemudian Kita coba Masukkan Banyak sekali Rujukannya Sebenarnya Itu Bukannya Dua saja Yang kita Ambil Kemudian Di dalam Buku yang Sekarang kita Bahas Ini Kita Berargumentasi Bahwa Peran warga Itu menjadi Kunci Kota adalah Cermin Dari Masyarakatnya Sehingga Kota tangguh Tidak akan Terwujud Kalau Misalnya Masyarakatnya Dan juga Individu-individu Di dalamnya Tidak Mengadopsi Ketangguhan Kesiap-siagaan Dan sebagainya Contoh Ini disini Kebetulan Yang diambil Taiwan Dan Kabupaten Bantul Pengalaman Di Bantul Dimana Recovery-nya Itu Relatif cepat Karena Modal Sosialnya Yang Cukup Kuat Dan itu Juga Terefleksi Juga Dalam Kasus Taiwan Yang Belum Terlalu Lama Itu Skala 7, Berapa Itu Cukup Besar Tapi Korbannya Relatif Sedikit Tapi Bukan Hanya Kalau Dibantul Itu Lebih Karena Tradisi Keguyuban Dan sebagainya Kalau Di Taiwan Itu Ditambah Juga Dengan Sistem Yang Kesiap-siagaan Yang Sudah Tersistematis Kurang Lebih Seperti Itu Di Buku Itu Juga Menceritakan Perbandingan Apa Yang Terjadi Di Jepang Yang Waktunya Bersamaan Hampir Bersamaan Dengan Di Cianjur Skalanya Itu Di Jepang Jauh Lebih Besar Daripada Yang Di Cianjur Tapi Jumlah Korban Yang Di Cianjur Jauh Lebih Banyak Daripada Yang Di Jepang Karena Tersiap-siagaan Jadi Penting Tersiap-siagaan Itu Bisa Mengurangi Risikonya Mungkin Bencananya Gempanya Tidak Bisa Kita Cegah Mau Skala Berapa Kalau Itu Terjadi Terjadi Kalau Dalam Konteks Gempa Namun Risikonya Dan Jumlah Korban Yang Itu Yang Bisa Kita Upayakan Untuk Kita Kurangi Kita Mitigasi Nah Di Sini Pertanyaan Selalu Bagaimana Mengukur Ketangguhan Kota Dari Berbagai Literatur Yang Kita Pelajari Itu Paling Tidak Ada Basisnya Itu Empat Pilar Ekonomi Kemasyarakatan Tata Kelola Dan Lingkungan Itu Ada Rinciannya Dari Sisi Ekonomi Itu Intinya Sumber Daya Segala Macam Kemasyarakatan Bisa Sampai Kemudah Sosial Tata Kelola Juga Bisa Masuk Sistem Birokrasi Yang Cepat Tanggap Dan Sebagainya Kemudian Berkembang Ini Yang Di sebelah Kanan Ini Yang Dibuat Oleh Aruk Kantor Konsultan Aruk Bersama Dengan Rockefeller Foundation Yang tadi Pak Oswar Sebut-sebut Memiliki program 100 RC Resilient Cities Dimana Di Indonesia Yang ikut Kota Semarang Dan Jakarta Waktu itu Saya membantuin Pak Oswar Di sini Di sini Di sini Ini Konsepsinya Yang diajukan Oleh Tim Arut Dan Rockefeller Foundation Itu seperti Ini Dimana Ada Apa Namanya Strategi Dan Kepimpinan Kesehatan Dan Kesejahteraan Ekonomi Dan Kependudukan Infrastruktur Dan Ekosistem Dan sebagainya Kategorinya Kemudian Di dalamnya Itu Ada Berbagai macam Yang kemudian Nanti Itu Diadopsi Ke dalam Apa yang Akan Diajukan Di dalam Buku ini Nah Balik Kisah Pada Waktu Pandemi Pada Waktu Ada Pembatasan Sosial Yang cukup Lama Itu Muncul Pertanyaan Pertanyaan Eh bukan Pertanyaan Wah kita Nantinya Akan Muncul Apa yang Disebut New Normal Sesuatu Yang Berbeda Yang kita Anggap Normal Kemudian Gitu Ya Tapi Dalam Setelah Berjalannya Waktu Walaupun Waktu Itu Dahsyat Sekali Kota Yang Serami Tokyo Atau New York Itu Bisa Tiba-tiba Sepi Itu Kalau Ngeliat Gambar-gambarnya Itu Miris Ya Misalnya Kadang-kadang Bulu kuduk Bisa berdiri Ngeliat Situasi Waktu Itu Ya Tapi Ternyata Manusia Punya Inersia Ada Kelembaman Yang Akhirnya Kembali Lagi Kebanyak Yang Bisnis As Usual Bahayanya Kalau Bisnis As Usual Itu Kemudian Terus Kita Lupa Pengalaman Yang Mahal Itu Tidak Kita Ambil Pembelajarannya Jadi New Normalnya Itu Tidak Terbentuk Jadi Dalam Buku Itu Juga Ada Argumen Bahwa Yang Kita Lihat Fenomena Yang Terjadi Adalah Not So New Normal Ada Yang Memang Berubah Yang Dipengaruhi Dari Masa Pandemi Yang Stay Yang Berlanjut Misalnya Accelerated Digitalization Banyak Sekali Menggunakan Digitalisasi Baik Pendidikan Maupun Kesehatan Layanan Segala Macem Rapat Sudah Hybrid Sudah Biasa Sekarang Yang Sekarang Kita Lakukan RKTV Ini Juga Salah Satu Yang Menjadi Dampak Daripada Inovasi Yang Muncul Pada Waktu Pandemi Itu Sistem Kerja Yang Fleksibel Juga Orang Menjadi Lebih Senang Olahraga Dulu Orang Jakarta Setahu Saya Kalau Yang Rada-rada Elit Gak Suka Ruang Luar Karena Panas Pengennya Masih Masuk Ruang AC Dan Sebagainya Tapi Sekarang Orang Lari Sepeda Itu Menjadi Satu Hal Yang Luar Biasa Yang Orang Orang Elit Pun Seperti Itu Jadi Itu Sebenarnya Perubahan Perubahan Yang Muncul Dan Dimungkinkan Terjadi Transformasi Itu Karena Pada Waktu Covid Yang Banyak Hal Kita Terdampak Terus Muncul Konsepsi Kota Sehat Ini Juga Dirumuskan Dari Berbagai Sumber Kita Belajar Mengenai Kasus Di Vancouver Terus Di Beberapa Kota Lain Ini Yang Kami Ajukan Kepada Bap Penas Waktu Itu Intinya Sebenarnya Ada Warga Warga Itu Ada Individu Anggota Masyarakat Dia Itu Harus Sehat Badan Sehat Hati Pikiran Berperilaku Hidup Layak Dan Sebagainya Dan Ada Masyarakat Masyarakat Ini Yang Merupakan Kumpulan Dari Warga Berserta Norma Normanya Rukun Dame Inklusif Gotong Royong Dan Sebagainya Nah Kemudian Lingkungan Lingkungan Termasuk Kotanya Ada Berbagai Values Atau Disini Nilai Kita Sebut Nilai Yang Pantas Untuk Didorong Dikembangkan Memang Banyak Nilai-nilai Ini Tidak Fisik Tapi Saya kira Nanti Siapapun Wali kota Gubernur Harus Memperhatikan Itu Jangan Hanya Melihatnya Ke yang Fisik Yang Kelihatan Saja Itu Penting Sekali Public Education Itu Penting Sekali Singapura Can be The way It is Now Juga Karena Jamannya Pak Li Kuan Yu Dan Sebagainya Itu Public Education Kuat Sekali Nah Ada Empat Aspek Atau Kalau di Berbagai Itu ada Kategori Atau apa Ya Tapi itu Sumber daya Juga Sosial Budaya Ekonomi Risik Kelingkungan Dan Kelembagaan Ini Konsepsi Kota Sehat Yang Kemudian Di slide Berikutnya Kita Transformasikan Kedalam Konsepsi Kota Tangguh Tapi Di sini Sebelum Masuk Kesana Kita Ambil Apa Yang Ada Di BNPB Dimana Dalam Konteks Kebencanaan Itu Ada Empat Tahapan Yang Harus Kita Kita Lalui Tahapan Pertama Itu Pencegahan Dan Mitigasi Di beberapa Literatur Juga Termasuk Di situ Adalah Memprediksi Sejauh Mungkin Penggunaan Data Dan Sebagainya Terus Kemudian Diubah Menjadi Kesiapsiagaan Tentunya Di siapsiagaan Ini Ada Public Education Ada Kita Di rumah Tangga Rumah Tangga Itu Punya Emergency Kit Di rumah Saya Ada Juga Terus Kemudian Kalau Bencana Toh Eventual Terjadi Kalau Kita Lihat Di sini Tentunya Tahap Berikutnya Adalah Tanggap Darurat Tanggap Darurat Itu Yang Masa Pendek Setelah Kejadian Kemudian Recovery Atau Pemulihan Terus Itu Siklikal Terus Berputar Terus Nah Ini Berserta Konsepsi Kota Sehat Dan Sebagian Sebelumnya Kita Pelajari Kita Ubah Menjadi Ini Konsepsi Kota Tangguh Yang Diajukan Oleh Buku Ini Dari Ada Pencegahan Mitigasi Kesiap Siagaan Tanggap Darurat Dan Pemulihan Sama More Or Terus Kemudian Kita Melihat Sumber Dayanya Ada Sumber Daya Permukiman Dan Infrastruktur Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Manusia Dan Sosial Kemudian Juga Ekonomi Dan Finansial Penting Sekali Dan Kelembagaan Serta Tata Kelola Jadi Itu Konsepsi Yang Kita Ini Dari Mempelajari Case-case Yang Ada Maupun Dari Beberapa Literatur Nah Kemudian Kedepannya Gimana Sebenarnya Kita Membayangkan Ada Tiga Skenario Kalau Kita Serius Kalau Warga Pemerintah Kota Serius Untuk Mewujudkan Bisa Sebenarnya Menjadi Kota Tangguh Kota Yang Benar Benar Punya Kemampuan Untuk Bangkit Lagi Dengan Cepat Kalau Terjadi Bencana Atau Bisa Mencegah Bencana Itu Terjadi Kalau Memang Ada Yang Bisa Dicegah Akibat Kesiap-siagaan Maupun Sebelumnya Tahap Sebelumnya Tadi Itu Namun Namun Yang Seringkali Kita Lihat Di Indonesia Juga Itu Yang Kami Sebut Sebagai Skenario Kota Tanggung Bukan Kota Tanggung Tapi Kota Tanggung Banyak Langkah-langkah Misalnya Kejadian Di Palu Waktu Itu Sudah Ada Sistem Early Warning Yang Mengapung Untuk Tsunami It Didn't Work Tidak Bekerja Terus Ya Begitu Karena Masyarakat Tidak Merawat Pemerintahnya Tidak Merawat Masyarakat Juga Tidak Peduli Dan Sebagainya Sehingga Akhirnya Langkah-langkah Itu Setengah-setengah Karena Tidak Komplit Dalam Circle-nya Maupun Kelengkapan Dari Value-nya Yang Tadi Diajukan Itu Tidak Semuanya Diusahakan Akhirnya Tanggung Yang Paling Parah Sebenarnya Skenario Business As Usual Yang Sudahlah Kita Udah Balik Lagi Seperti Apadanya Kita Yang Penting Kita Tambah Kaya Kita Ini Nyari Duit Apa Segala Macam Gitu Ceger Kalau Ada Bencana Lagi Akhirnya Kita Kelabakan Korbannya Jadi Banyak Risikonya Tinggi Dan E-book Bisa Di Akses Di Sana Ada Limited Printed Edition Waktu Peluncuran 20 Mei Kemarin Itu Masih Ada Beberapa Itu Bisa Di Hubungi Di Nomor Itu Yeriko Tapi Kalau Yang Senang E-book Itu Bisa Beli Di Mizan Store Kalau Nggak Salah Mizan Store Terang Lebih Begitu Pak Oswar Bapak Ibu Sekalian Moga Moga Ya Inilah Apa Namanya Kita Diskusi Saja Ini Kurang Lebih Seperti Itu Kami Menganggap Buku Ini Bukan Buku Yang Selesai Menganggap Sempurna Sejauh Dari Itu Tentunya Diskusi Masukan Dari Bapak Ibu Sekalian Akan Sangat Membantu Misalnya Nanti Kita Punya Kesempatan Untuk Edisi Berikutnya Kurang Lebih Begitu Moga Bermanfaat Terima kasih Pak Jadi Saya Mungkin Ada Beberapa Hal Mungkin Perlu Dikarisbawahi Yang Pertama Kota Tangguh Itu Tidak Hanya Mengenai Bencana Tapi Ada Juga Hal Yang Sifatnya Non-bencana Kalau Bencana Itu Penyakit Akut Tiba-tiba Usus buntu Sakit Tiba-tiba Sakit Tapi Ada Penyakit Yang Kronis Contohnya Macet Kemudian Hal-hal Yang Sifatnya Sesuatu Menjadi Kesaharian Kita Yang Sebenarnya Bukan Hal Yang Normal Macet Tapi Lama-lama Biata Macet Jadi Biasa Hal Yang Biasa Kita Sebut Dengan Kronis Dalam Konteks Ini Patat Tangguh Sebenarnya Mungkin Saya Memahami Bersiap Menghadapi Hal Yang Akut Dan Kronis Tetapi Juga Saya Lihat Tadi Setidaknya Ada Empat Tapi Saya Membagi Tiga Aja Kita Semua Siap Ngadapin Apapun Itu Apa Akut Apakan Kronis Kemudian Ketika Kejadian Benar Misalnya Gempa Kota Itu Tetap Bisa Berfungsi Kayak Kemarin Pandem Itu Walaupun Kita Semua Di Rumah Tetapi Karena Teknologi Kita Tetap Bisa Berfungsi Kita Bisa Tetap Bekerja Bisa Tetap Belanja Online Kan Tanpa Perlu Datang Ke Toko Dan Seterusnya Jadi Artinya Teknologi Menjadi Bagian Penting Ketika Kemudian Kita Menjadi Tangguh Kemudian Setelah Itu Setelah Pasca Ini Kita Menjadi Lebih Baik Harusnya Tadi Kata Pak Wicak Ada Yang Mengambil Pelajaran Ada Enggak Ada Yang Kemudian Misalnya Kita Sekarang Kan Udah Biasa Kalau Namanya Diskusi Online Biasa Kalau Zaman Dulu Jangan Enggak Sopan Enggak Sopan Bukannya Ngadap Langsung Ke ruangan Sekarang Biasa Aja Kemudian Bekerja Dari Mana Aja Udah Biasa 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 Termasuk Saya Saya Jarang Ke Kantor Karena Menurut saya Lebih Fisien Di rumah Karena Paling tidak Tiga jam Waktu saya Enggak Ilang Untuk Perjalanan Pulang Pergi Kantor Jadi Di masa Pas ke Kejadian Tadi Kita Belajar Banyak Dan Kalaupun Tidak Mengambil Semua Kita Mengambil Beberapa Hal Working From Home Pengenangan Teknologi Yang Demikian Intensif Sekarang Dan Seterusnya Nah Kemudian Tadi Saya Menangkap Hal Yang Menarik Bahwa Masyarakat Menjadi Ujung Tombak Daripada Kota Tangguh Ini Yang Kadang Kadang Suka Dilupa Pemerintah Contohnya Kebakaran Kebakaran Kadang Kadang Masyarakat Diam Aja Nunggu Pemadam Kebakaran Datang Mereka Kalaupun Mereka Mau Melakukan Sesuatu Cuma Pakai Ember Yang Kecil Kecil Itu Tidak Bisa Memadam Api Seharusnya Mereka Bisa Lebih Siap Kira-kira Nah Saya Mengundang Kepada Bapak Dan Ibu Yang Silahkan Kalau ada yang Mau bertanya Ke Pak Wicak Terkait Dengan Kota Tangguh Pasca Corona Ini Bisa Juga Kita Taitkan Dengan Apa Saja Yang Kita Bisa Sebut Sebagai Bencana Ataupun Gangguan Silahkan Bapak Dan Ibu Kalau belum Ada Saya Pak Silahkan Pak Didi Sambil Nunggu Mancing-mancing Yang lain Pak Ini Istilahnya Kalau ruang Waktu Saya Dulu Waktu Suka Baca Komik Kayaknya Pindah Pindah Alam Pak Pak Alam Pindah Satu Tempat Nah Yang Saya Mau Tanya Pak Kenapa Bapak Dimulai Dengan Pandemi Ada Istilah Pandemi Corona Kalau Nggak Salah Sebetulnya Ini Sudah Lama Yang Bisa Kita Kerjakan Atau Kita Baru Sadar Setelah Pandemi Padahal Bencana Alam Itu Ada Tsunami Ada Yang Lainnya Saya Sangat Tertarik Sekali Apa Yang Bapak Sampaikan Inilah Yang Sebetulnya Harus Kita Laksanakan Pak Kalau Saya Saya Kebetulan Juga Bikin Grup Mitigasi Bencana Itu Kan Kalau Mitigasi Itu Kan Upaya Mengurangi Risiko Bencana Alam Artinya Itu Disiapkan Pada Sebelum Terjadi Bencana Jadi Mengurangi Akibat Risiko Bencana Alam Di Tempat Bapak Tadi Tulisan Juga Ada Jadi Saya Sangat Senang Bapak Ada Penulisan Kayak Begini Artinya Kita Sejalan Pak Karena Selama Ini Kalau Kejadian Yang Terjadi Selalu Udah Bencana Baru Ribut Pak Padah Padahal Itu Kejadian Berulang Berulang Dan Berulang Kayak Kemarin Kalau Tidak Bencana Di Jawa Barat Rubuh Rumah Kita Tau Rubuh Rumah Karena Rumahnya Tidak Sesuai Dengan Struktur Yang Benar Pak Kenapa Kita Melakukan Perkuatan Terhadap Struktur Rumah Dan Sebagainya Atau Kita Ada Early Warning Kan Banyak Jadi Jangan Sampai Korban Itu Bertambah Besar Nah Ini Yang Tadi Istilah Bapak Kota Itu Mungkin Kalimatnya Doang Sebetulnya Bisa Lebih Urbanize Suburban Ini Mungkin Judulnya Saja Supaya Menarik Kota Tangguh Pasca Pandemi Padahal Ini Sebetulnya Bisa Kita Lakukan Sebelum Kita Ngerti Pandemi Kita Pasti Harus Melakukan Itu Mungkin Itu Masukan Dari Saya Tapi Saya Senang Bapak Menulis Ini Mudah Kita Bisa Kerjasama Dalam Rangka Mitigasi Bencana Makasih Pak Aswar Makasih Pak Aktif Di Ini Pak Wicak Dia Ada Tim Mitigasi Bencana Beliau Beliau Orang Bencana Bukan Orang Tangguh Gitu Kalau Pak Wicak Itu Udah Tangguh Saya Masih Belum Pak Masih Di depan Benar Pak Didi Jadi Memang Soal Ketangguhan Ini Bahkan Diskursus Mengenai Ketangguhan Ini Sudah Cukup Lama Dari Tahun 70-an Itu Lebih Masalah Ekologi Awalnya Diceritakan Juga Di Buku Jadi Kemampuan Untuk Apa Suatu Lingkungan Atau Alam Merespon Terhadap Perubahan Perubahan Ekologis Terus Bergeser Ke Bencana Dan Kemudian Karena Pandemi Kami Lihat Para Penulis Yang Ada Di Buku Ini Melihat Ini Satu Peristiwa Yang Luar Biasa Alangkah Sayangnya Kalau Kita Kemudian Lewat Begitu Saja Kembali Business As Usual Dan Sebagainya Padahal Banyak Orang-orang Yang Kita Kenal Di Sekitar Kita Nggak Nggak Survive Pada Waktu Dedikasi Inilah Sebenarnya Kita Coba Kita Tahu Kalau Namanya Nulis Buku Nggak Ada Duit Keluar Duit Tetapi Tapi Kepuasan Ada Pak Betul Kepuasan Jadi Kita Meluangkan Waktu Di Selah-selah Kegiatan Yang Lain Segala Macam Akhirnya Terwujud Untuk Mengingatkan Kepada Kita Semua Bahwa Ada Banyak Ragam Bencana Dan Kita Biar Bagaimanapun Harus Siap Ada Hal-hal Yang Bisa Kita Kendalikan Ada Hal-hal Yang Kita Tidak Bisa Kendalikan Yang Bisa Kita Kendalikan Melalui Mitigasi Maupun Adaptasi Itu Yang Kita Harus Lakukan Dengan Demikian Kalaupun Akhirnya Misalnya Gempa Pun Terjadi At least Korbannya Lebih Sedikit Risikonya Lebih Kecil Dan Sebagainya Saya Kebetulan 7 Tahun Tinggal Di Kalifornia Pak Didi Jadi Disana Kan Juga Daerah Bahkan Kampus Berkeley Berdiri Di Atas Hayward Fault Sesar Hayward Nah Itu Bangunan Bangunannya Lama-lama Kemudian Menyesuaikan Pada Waktu Gempa Besar Tahun 89 Itu Banyak Yang Merusak Juga Namun Yang Saya Lihat Adalah Masyarakatnya Anak Saya Diajari Di TK Itu Kalau ada Gempa Itu Mereka Masuk Di bawah Kolong Meja Lihat Dari kecil Sudah Disiapkan Untuk Kalau terjadi Bencana Kita Tinggal Di Daerah Gempa Tapi Nggak Diajarkan Hal Seperti Itu Di Sekolah Sekolah Dan Saya Yakin Di Jepang Juga Begitu Saya Ingat Pada Waktu BSD Itu Kan Saya Dikirim Belajar Mengenai Kota Baru Di Jepang Terus Eh Kejadian Di Lantai Tujuh Gempa Saya Pertama Kali Ngalamin Gempa Agak Besar Di Panik Saya Terus Terang Orang Orang Jepang Tenang Tenang Tau Ini Oke Tau Harus Bertindak Seperti Apa Kita Nggak Diajarin Seperti Itu Ini Yang Saya Kira Penting Kuncinya Memang Di Masyarakatnya Walaupun Bangunan Segala Macem Sistem Memang Tetap Penting Tapi Masyarakat Jangan Dilupakan Social Public Education Kita Lebih Senang Bagi-bagi Sembako Kali Pak Lebih Seru Sekalian Bagi-bagi Kaos Akibat Bencana Alam Itu Mas Amwaji Yang sering Gitu Pak Pendaponya Bagus Banget Pendaponya Bagus Banget Itu Ini Background Andalannya Pak Amwaji Pak Lukman Juga Belum Keluarin Pak Lukman Belum Keluar Kayaknya Abis Covid Nyaman Di tempat Kayak begitu Wajor Menarik Saya Kira Pak Wajor Sudah Mulai Memuliskan Itu Dan Saya Harapkan Sebenarnya Banyak Yang Mulis Dan Harapan Saya Kalau Bisa Budaya Sosial Menulis Juga Karena Kalau Dari Pengamatan Atau Yang Kita Lakukan Tadi Mas Wajor Sudah Nyebut Kembali Kepada Kehidupan Semula Jadi Tidak Ngaruh Ternyata Covid Di Indonesia Biasa Aja Setelah Terbuka Udah Buka Masker Kemudian Kumpul Rambing Rame Dan Seterusnya Pengalaman 2-3 Tahun Covid Itu Tidak Memberikan Artinya Kita Tidak Belajar Banyak Saya Tidak Tau Apakah Memang Culture Bangsa Kita Modern Seperti Contoh Yang Sering Saya Sampaikan Juga Itu Tsunami Aceh Pada Saat Tsunami Yang Tsunami Yang Termasuk Yang Tertinggi Di Dunia 25 Meter Itu Kita Bukan Tata Ruang Nggak Boleh Bangun Di Sini Ini Harus Di Pantai Harus Berkosong Nggak Sebelum Tahun Bangun Lagi Udah Karena Atau Ada yang Istilahnya Sembu Pendek Susah Ingat Gampang Lupa Orang Kita Mengedukasinya Gimana Menginternalisasikan Proses Ini Kedalam Kebudayaan Yang Menarik Di Aceh Itu Di Pulau Simelu Pada Saat Kejadian Hanya Satu Yang Meninggal Itu Sudah Tua Mereka Punya Kebiasaan Kalau Mereka Udah Tahu Gejala Akan Terjadi Tsunami Itu Mungkin Karena Salingnya Mereka Semua Lari Ketinggian Itu Cuma Cara Mengendah Lari Ketinggian Di Atas 20 Sudah Aman Nggak Perlu Lecangi Macem Tapi Kalau Itu Diterjemahkan Kepada Kekinian Mungkin Ada Rute Evakuasi Naik Kemana Dia harus Lari Kemana Kalau Dikita Kan Tadi Mas Wicak Cerita Di Jepang Di Lantai Terjadi Indonesia Lari Serebutan Tabrakan Kemana Mana Ini Mengubah Ini Sebetulnya Mengubah Kacar Apa yang Mas Bicak Sampaikan Yang Nggak Sederhana Karena Kita Apalagi Seperti Jakarta Masyarakat Baru Yang Tidak Bisa Kita Sebut Budaya Asli Indonesia Lagi Sudah Nggak Karuan Jakarta Nah Itu Pak Didi Itu Mungkin Masih Ingat Dia Terjun Ke Cianjur Kemarin Ya Sudah Sudah Kemudian Bangun Lagi Membentuk Budaya Ini Yang Saya Khawatir Saya inginkan Dari Sosiolog Yang Memikirkan Itu Dan Kalau Kita Dari Jini Kan Gak Begitu Ya Gampang Ada Duit Bisa Kita Bangun Nah Ini Sebentar Lagi Yang Yang Didengungkan Itu Mereka Teras Semua Panik Sekarang Wah Di Cirebon Bakal Kena Ada Ada Angin Ini Itu Tsunami Tsunami Gak Lewat Cirebon Tapi Masyarakatnya Panik Pengetahuan Yang Tidak Menyebar Bahkan Kemudian Bu Dekorita Sendiri Meralat Bahwa Yang Dia Sampaikan Itu Akan Terjadi Itu Statistik Kalau Informasi Mengenai Polanya Bahwa Akan Terjadi Kapan Who knows Karena Tadi Mas Wicak Bencana Alam Geology Itu Adalah Bencana Yang Pasti Terjadi Tapi Tidak Tau Kapan Dan Berapa Besarannya Dan Gimana Jangan Tau Belum Ada Teknologi Apapun Yang Bisa Menebak Dengan Pasti Yang Saya Katakan Kita Sakit Jantung Tanya Apa Serangannya Doping Yang Saya Jawab Sama Tau Ini Sama Jadi Menurut Tema Saya Kalau Ini Bisa Kita Internal Sasikan Kedalam Budaya Kita Bagaimana Menghadapi Anjana ini, tapi itu yang tadi Mas Ujak sampaikan, Amerika udah biasa begitu ya, karena mereka dilatihkan dilatihkan dari kecil, ada ada pelatihan beneran gitu, jadi dibunyikan alarm, mereka harus ngapain kita sudah mulain kemarin pemegatrasnya saya lihat anak TK itu udah apa, mungkin di TV Mas Ujak sempat lihat kalau harus kita pegang, masuk kolom pegang tosi dan sebagainya, anak TK itu apa dihafal tidak dilakukan apakah persatu kejadian mereka bisa belum tentu kayak kita, Pancasila kita apa, kita hafal semua ini melakukan, kita gak tau nah, mungkin Mas Ujak ada pengalaman bagaimana kira-kira negara kayak Jepang melakukan itu dan bisa bisa seperti di Semalu semong, sekarang mengharapin mereka pasti siap, nah kita ini apa ini upayanya, apakah dalam baik itu dalam pendidikan dan sebagainya, kira-kira gimana Mas? ini saya kira yang di-raise sama Mas Ambanzi ini bagus banget ya artinya berangkat dari masyarakatnya tadi beberapa contoh misalnya kayak Jepang, saya juga menyebut Singapura sebagai contoh mengubah masyarakat ya tapi semua itu kan masyarakat yang homogen sementara Indonesia ini masyarakatnya heterogen banget ya apa yang harus dilakukan di Jakarta tentunya akan berbeda dengan apa yang harus dilakukan di Semalu atau di Cianjur bahkan karena masyarakatnya berbeda Jakarta mungkin gak punya tradisi, gak punya local wisdom atau apa sehingga pendekatan-pendekatan membangun kulturnya itu harus yang pendekatan kekinian mungkin ya bahkan di Jakarta pun setelah tanya macam-macam beda-beda gitu ya jadi itu juga menjadi tantangan bagi kita semua untuk membangun budaya kesiapsiagaan ini tapi intinya memang harus berangkat dari masyarakatnya baik itu homogen ataupun heterogen seperti yang kita miliki setelah mengenali masyarakatnya seperti apa means-nya cara mengedukasi publiknya itu yang kita bedakan dan juga tujuannya sama membuat masyarakat itu siap-siaga prepared dan menjadi lebih resilient namun caranya itu pasti beda-beda antara di Jakarta maupun di Mataram ataupun di Nusa Tenggara bahkan di Papua segala macam gitu saya kira caranya akan berbeda-beda di daerah-daerah dimana tradisi itu masih kuat masih banyak kita bisa memanfaatkan itu cerita-cerita tradisional dan sebagainya namun di kota-kota yang yang sudah sangat kosmopolitan seperti Jakarta atau Bandung bahkan itu mungkin pendekatannya juga beda saya kira ini poin yang penting yang sebenarnya nggak terlalu banyak tersentuh di dalam buku ini terus terang saja kita hanya menyebutkan masyarakat dan individu-individu gitu ya tapi dari diskusi ini saya justru malah mencatat hal yang penting untuk nantinya suatu saat kalau misalnya ada edisi berikutnya itu pemahaman mengenai keragaman masyarakat itu menjadi titik tolak untuk kita kemudian membangun ketangguhan kota melalui ketangguhan masyarakatnya mungkin sejauh itu yang bisa saya tanggapi dari apa yang disampaikan mas Amwazi bagus sekali itu poinnya kembali ke pak host kalau ini saya saya punya pengalaman nih pernah satu waktu ada uji coba kebakaran kan terus beberapa nggak ini nggak bergerak dari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih